Mutiara Hikmah Pemimpin-pemimpin Anggota keluarga Yang menganggap baik Yang menganggap Baik perbuatan keji Pada keluarganya Atau pemimpin-pemimpin Keluarga yang Membiarkan Perbuatan keji pada Keluarganya Jadi Perkara ini bukan perkara biasa Perkara ini bukan perkara biasa Ketika seseorang suami Membiarkan ada Kekijian Di antara anggota keluarganya Maka ini termasuk dosa besar Termasuk Dosa besar Maka kita Wajib bagi kita untuk selalu belajar Untuk selalu belajar Manakah hal-hal Yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Keluarga kita Manakah hal-hal yang boleh dilakukan oleh anggota Keluarga kita Maka kita semuanya harus Harus belajar Karena membiarkan Ya membiarkan Perbuatan keji Yang dilakukan di tengah anggota Keluarga kita Maka ini termasuk Dosa besar Waliyadhubillah Ya Termasuk dosa besar Bukan dosa yang kecil Ya bukan Bukan dosa yang dianggap Sepile Tapi ini dosa besar Kata Limam Al-Zahabi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat An-Nur Ayat 3 Dan perempuan yang berzina Dia tidak Dinikahi kecuali Oleh seorang laki-laki pezina Atau Seorang musyrik Atau seorang musyrik Wahurrimadhalika Alal mu'minin Dan diharamkan Hal tersebut Kepada orang-orang Yang beriman Kepada orang-orang Yang beriman Dan Rasulullah S.A.W Dan Rasulullah S.A.W Bersabda Dalam hadith Yang diriwayatkan Oleh Imam An-Nasai Dan hadith ini Sohih Rasulullah S.A.W Bersabda Thalathatun Layadkhulunal jannah Ada 3 orang Yang mereka Tidak memasuki Surga Allah S.A.W Maka ini dosa besar Ya para jama sekalian Rahimani wa rahimakumullah Bukan dosa Yang dianggap sepeleh Ini dosa besar Layadkhulunal jannah Mereka tidak akan Memasuki surga Allah S.A.W Apa itu? Al-aqwaliday Seseorang Anak Yang durhaka Kepada kedua orang tuanya Seorang Anak Yang durhaka Kepada kedua orang tuanya Kita telah bahas ini Kita telah bahas Bahas ini Durhaka Kepada kedua orang tua Termasuk Dosa besar Di antara dosa-dosa besar Yang banyak Ini telah kita bahas Pada pertemuan-pertemuan Sebelumnya Dan disitu Rasulullah S.A.W Bersabda Kullu dhanbin Setiap dosa Ya Allah S.A.W Mengakhirkan Mengakhirkan Hukumannya Sampai Sesuai dengan Kehendak Allah S.A.W Sampai hari kiamat Ya Illa'akun Liwalideh Kecuali dosa Ya Durhaka Kepada kedua Kedua orang tua Fa'innahu Yu'ajjalu Li'ukubatihi Ya Maka Dosa Durhaka Kepada kedua orang tua Ini Disegerakan Ikobnya Disegerakan Hukumannya Bagi siapapun Yang mendurhakai Kedua orang tuanya Ataupun salah satunya Ya Maka ini Dosa besar Dan Yang kedua Kata Nabi S.A.W Waddayyuthu Ya Waddayyuthu Orang yang tidak memiliki Kecemburuan Terhadap Perbuatan Keji istrinya Ya Orang yang tidak memiliki Kecemburuan Terhadap Dosa dan maksiat Yang dilakukan oleh istrinya Ataupun anggota keluarganya Maka Seseorang Ya ketika Dia telah berani Meminang Ya wanita lain Ya Dan wanita tersebut Telah menjadi istrinya Maka Tanggung jawab Yang dulunya Dibibankan oleh orang tua Wanita tersebut Berpindah tangan Kepadanya Ya Allah S.W.T. Berfirman Dalam Surat An-Nisa Wa akhazna minkum Misakon ghalidho Dan mereka Para wanita Telah mengambil dari kalian Misakon ghalidho Tali Yang sangat kuat Ya perjanjian Yang sangat kuat Ya perjanjian Yang sangat kuat Dan Tanggung jawab tersebut Kembali kepada Kesetiap Suami Suami-suami Harus bertanggung jawab Pada Pada istrinya Ya ketaatan istrinya Dan juga Maksiat-maksiat Yang dilakukan oleh istrinya Ini semua Menjadi tanggung jawab Suami Yang nanti akan Di Dipertanggung jawabkan Di depan Allah S.W.T. Maka para suami-suami Yang tidak ada kecemburuan Yang dia tidak cemburu Ketika istrinya Melakukan maksiat Melakukan perbuatan nista Melakukan perbuatan keji Maka inilah yang disebut Dayus Ya Yang disebut Dayus Ini merupakan Dosa besar Ya Wala yadu billah Dosa Dosa besar Yang bisa menjerumuskan Seseorang Kepada Api neraka Ketika seseorang Suami membiarkan istrinya Keluar dari rumahnya Tanpa Memakai Jilbab Dan lain sebagainya Ya Bersolek Dan lain sebagainya Ketika dia membiarkan Maka Dia bisa Disebut Dayus Ya Bisa dikategorikan Suami yang Dayus Yang tidak ada Kecemburuan Yang tidak ada Kecemburuan Terhadap Dosa-dosa yang dilakukan Oleh Oleh istrinya tersebut Maka Semoga kita dapat Ya Menjaga keluarga kita Dari segala macam Segala macam Maksiat dan kekejian Waro jula tun nisa Ya Waro jula tun nisa Dan perempuan-perempuan Yang menyerupai laki-laki Ya Perempuan-perempuan Yang menyerupai laki-laki Maka ini juga Termasuk dosa besar Ya dosa Dosa besar Karena fitrahnya Perempuan Seorang perempuan Ya dia Mengikuti perempuan yang lainnya Ya mengikuti Cara berpakaian Perempuan yang lainnya Ya Cara Ya Bergaulnya perempuan Dan lain sebagainya Tidak mengikuti laki-laki Ya tidak mengikuti Tidak mengikuti Laki-laki Dari segi penampilan Dan lain sebagainya Maka Seorang perempuan yang mengikuti Ya Gaya laki-laki Maka Dia Terancam disini Ya Terancam Ini merupakan dosa Dosa besar Mereka tidak akan Memasuki Surga Allah subhanahu Wa ta'ala Selamat menikmati Selamat menikmati Covid-19